Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Malaysia Oke hari ini aku mau pergi ke satu bangunan Yaitu di Ceras ya Ini di Ceras Alam Damai Alam Damai Disini aku mau jumpa seseorang Yaitu Mas Agus Kawan saya lama Tapi disini panas gila Boleh jadi hitam kayak saya nih Mas Agusnya udah di dalam Nanti kita akan jumpa Mas Agus Mas Agus itu orang Madura Kalau gak salah ya Tapi disini aku gak sendiri Aku bersama Temike Sini dulu Temike Topi dulu topi Oke Berhubung bangunan ini Kita kena steady Macam ini Kita kena guna helmet Yey Oke buka Ini masker dulu Oke Jadi ini namanya Temike Susu Ini Feri lah Oh Feri Temike Susu Sini dulu gak mau Ini namanya Kita nak pergi ke dalam bangunan Kita nak review Bekerja kontrak Bangunan yang kerja kayu Jadi apa benda Sekarang kita nak pergi dulu Jom Oke Jadi inilah bangunan dia So sekarang kita nak masuk dulu Jom Kita masuk dulu Hai Assalamualaikum Kerja kerja Semangat ya Semangat Sudah makan Sudah gajian Oke Jadi di depan saya ini Ini namanya Mas Agus Mas Agus Kenalan dulu mas Assalamualaikum mas Waalaikumsalam Dari mana ini mas Dari Madura Sampang Madura Sampang Oke Mas Agus ini dari Madura Sampang Dia kerja kayu ya mas ini ya Kerja kayu Oke dimana ini mas Di Ceras Alam Damai Ceras Alam Damai Disini pekerjanya orang Indonesia ke Bangunan? Ada yang undang Indonesia Ada yang undang Indonesia Ada Burma Ada Bangunan Oh Burma pun ada ya Burma pun ada Ini baru setat ya mas ya Baru setat Oke Baru setat Ini bangunan baru setat ya Jadi kita gak lihat orang kerja kayu lagi Bukan bikin barang untuk dipimpin Ya Bukan orang besi saja kerja Oke Tapi sayang ya Sampai disini udah Orang udah balik kerja Udah jam 5 ya ini Tidak ada yang part time ya Ini bangunan baru siap Eh baru siap pula Ini bangunan baru membangun Ini yang kerja besi Jadi ya Tengok Ini mau pinjam Oh ini pinjam Bos Anda buah Anda buah Oh pinjaman Mas dari mana mas Salam ini mas Madura ini Madura Madura Oh Madura Oh dia pinjaman Kalau nak pinjaman Boleh pinjam sama mas Aku sini ya Dia yang jaga sini Jadi Oke lah Oke yang kerja Besi ini adalah orang Bangladesh Orang Indonesia udah balik semua ya Jam 5 udah balik Jadi sayang kita gak dapat review dia Rencananya tadi nak tanya gaji kerja kayu ini ya Tapi mungkin nanti kita nak tanya Lebih dekat sama mas Agusnya Kalau kita gak jumpa pekerja dia Sebab udah balik Jadi kita nak tahu Berapa gaji TKI di Malaysia Gaji kerja kayu ya Oke Inilah perjuangan Ini baru habis hujar ya mas ya Aduh Saya disini basah-basah Jom TKI TKI Malaysia TKI Malaysia Tapi tidurnya dimana ini Tidurnya di rumah Di rumah Oh di rumah bukan konsi ya Oh ini Bangladesh Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Sudah gaji Belum 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 Saya nak tanya satu ini Yuk gaji berapa hari Satu kerja besi Sini Satu kong berapa Satu hari berapa Satu hari Wow gaji besi 80 ada Oh iya ya Lai-lai lah ya Iya Lai-lai lah Pandai boleh lah Tidak ada pandai Kalau sampai jam 7 Sampai 100 lah ya Tidak ada Tidak sampai 90 ya Wow Oke Jadi kerja besi di Malaysia itu Gaji Bangladesh aja 75 ringgit ya Betul lah Betul Betul Dua bulan kerja Tiga bulan kerja Gaji tada Oh ada Ada macam itu Ada macam itu ya Dua bulan kerja Gaji Dua bulan kerja Tiga bulan gantung Last-last Toke lari Toke lari lah Gaji bagi Duit sama bagi Betul Oke Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum Semangat kerja Hati-hati ya Jangan lupa makan Oke Bye Internet Internet Mas Balik mas Oh ini orang kayu Akhirnya kita jumpa orang kayu Saya ingat Orang kayu udah balik Assalamualaikum Assalamualaikum dulu mas Waalaikumsalam Ini orang kerja kayu ya mas Kerja kayu Madura ya mas Madura Madura mana ini Madura bagian Ngatengan Sampang Sampang ya Sampang Madura Sampang Pemakasan Madura Bangkalan Mas saya nak tanya satu benda ni mas Boleh Kenalan dulu Saya nama Obi Nama siapa mas Kenalan dulu Hadus 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 dari mana Sampang ya Mas Sampangat tengah Sorry Sorry kacau Nama saya Obi Asyik Asyik Lucu pula bapak ni Oke pak Saya nak tanya ni Gaji satu hari berapa kerja kayu sini Satu hari berapa Satu hari Dari jam 8 sampai jam 5 gitu Sampai jam 5 7.05 7.05 Oh besar ya Iya Besar ya Agus ya Besar Besar Dulu jaman Jaman kita dulu itu 50-40 ya Sekarang barang apa sudah naik Sudah naik sebarang Besar ya Besar juga Oke mas Berapa gaji sama juga Lain-lain ya Lain-lain Ini kupanya 250 Wah jangan mengadu mas Ada gak 250 mas 130 dia punya gaji Oke Masa dia boleh baca drawing Oke Kalau ada kelebihan kayak mas ini 100 lebih Berarti 3.000 lebih 9 jutaan Keren Semangat lah Terbaik lah mas ini Cepat kaya lah mas Oke mas Assalamualaikum Terima kasih Sehat selalu Semoga Ini adalah kerja kayu Yang ikut mas Agus Jadi Ada gaji yang sampai 9 juta ya Seperti mas itu Supanya Best lah Jadi saya akan tinggalkan mereka Sebab gak terlalu rame Udah Udah mau balik juga ya Ini udah jam 6-an Ini Bye Semangat Assalamualaikum Wow Wow Becek ya mas Ini lah perjuangan Tidak di Malaysia Mau nafkain anak Ini di rumah Kena rajin ya Kena rajin Ini kerja besi ya Ini kerja besi ya Bagus ya Oke kita buat Assalamualaikum mas Balik kerja ya mas Balik kerja mas Oke semangat mas Semangat Semangat mas Sehat selalu Tapi Bangladesh belum balik ya Belum balik ya Belum Oh ini orang kaya Semangat Semangat Selalu kaya Balik bang Betul Betul Oke ya Assalamualaikum Terima kasih Eh Pandi Bahasa Indonesia Terima kasih Terima kasih Oke Duduk mana Duduk Bawah Bawah saja Oke Bye bye Semangat kerja Eh saya tanya satu Gaji berapa satu hari Gaji satu hari berapa Satu hari gaji 66 Oh itu sama gak Lain-lain lah Oke kerja besi Bangladesh 66 Ada yang 70 ya Oke semangat Assalamualaikum Bye bye Sekarang kita nak Turun dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke kalian disini boleh cuci sepatu Kalau nah itu Oke jadi apa menda saya mau akhiri video ini sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi itulah kesudahan dari semua yang tadi Kenapa kita gak jumpa TKI banyak disana Sebab udah jam 5 udah balik semua ya Jadi mas Agus sini dulu mas Agus Oke assalamualaikum ini mas Agus Kawan lama udah lama kali ya Ini kawan sama Agus ini dari 2000 berapa ya mas 2013 2013 sama mas Agus di Malaysia Tapi sekarang dia sudah sukses jadi bos Jadi apa menda saya nak akhiri video ini sampai disini Assalamualaikum Bye Perry disini dulu Perry Bye bye